Terima kasih Bapak Moderator, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak, terutama darah sumber yang semuati dan lebih khusus dari Bapak, dari BPP Terima kasih sudah ingin bertandang ke UNHAS untuk curah pendapat dan minta masukan-masukan Tadi malam saya di WA Pak Rektor karena berada di luar, minta untuk mewakili untuk presentasi ini Dan karena tidak ada apa yang harus menjadi tekanan-tekanan sehingga ini mungkin dipercaya ke saya sebagai dosen Pultasuk Bapak-Ibu sekalian, kalau berbicara UNHAS kaitannya dengan etika atau tata nilai ini Kita sudah punya statuta, di dalam pasal 2 ayat 3 itu kita punya tata nilai, ada integriti, ada inovatif, katalis dan arif Jadi ini sisa kita laksanakan dan Alhamdulillah peruruan tinggi UNHAS ini Salah satu PTNBH yang masuk gelombang kedua Jadi tujuh, ya dia gelombang empat bersama empat, Brawijaya dan ETS Sudah lama ya, menginternalisasi nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita dalam Bapak ya, kampus UNHAS ini Saya kira sebagian yang saya sudah catat-catat itu dijelaskan para nasional sumber Kalau kita berbicara budaya hukum ya, tiulidasan itu larinya biasa ke Loren Prisman Structure, substance dengan culture Pernah dulu saya ketemu Robert Seidman di Jakarta Saya tanya, ini ada pendapat dari Loren Prisman Bahwa sistem hukum itu terdiri dari tiga unsur Structure, substance dan culture Dia jawab waktu itu, kalau Prisman masih hidup Sekarang pasti dia tidak akui lagi pendapatnya itu Itu ketemunya saya 2001 di Jakarta dulu Artinya apa mungkin benar apa yang dikatakan Prof Jim Lee tadi Bahwa ini teorinya kan sudah tahun 80-an Ya, belakangan ada teori-teori baru dari Robert Seidman sendiri Dari Surun Yusukanto dan macam-macam ya Apa, tokoh-tokoh baru Yang pertama saya ingin komentari bahwa saya sangat apresiasi Kedatangan BPIP untuk hurun rembuk di sini Karena yang pertama dunia kampus khususnya UNHAS Itu kita punya tata nilai kalau dalam bahasa sehari-hari Etika dalam berkehidupan kampus Yang kedua, Sulawesi Selatan juga punya budaya-budaya Nanti saya akan perlihatkan ada 6 atau 7 prinsip-prinsip budaya Yang ada di Sulawesi Selatan Kemungkinan bisa kita elaborasi untuk bisa nanti menjadi Ya, barangkali kalau menjadikan undang-undang Ya, undang-undang etika Walaupun sebelumnya sudah ada barangkali undang-undang etika penyelenggara-negara Tapi mungkin perlu diperbaharui lagi Untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman Mengapa penting kita bahas mengenai etika ini Karena sebetulnya Ya, mestinya sejak dulu ya Ketika Presiden Soeharto Lengsen dengan Orde Barunya itu sudah mulai seharusnya Jadi, dibahas, mempersiapkan, memantapkan Nilai-nilai berdengar dan berbangsa Terutama menghilangkan Praktik-praktik yang tidak bagus Yaitu Kekahintan itu sudah menjadi undang-undang 28-2022 ya 2019 ya Tentang undang-undang anti penyelenggara-negara yang bebas korupsi Nepotismodan Korupsi ya, korupsi Nepotismodan Ada tiga itu ya Lalu ada TAP MPR Walaupun sudah dilembagakan secara hukum Tapi praktiknya sulit sekali dilaksanakan Ya, bahkan di era reformasi ini seperti kita lihat Dan banyak tadi di kementaraan sumber Ketika kita itu bahkan menjadi topik utama Yang diangkat oleh BPP sendiri ya Kerapuhan berarti Apa ya Perlukitar Apa ya Membangun kembali Ketika bangsa yang betul-betul kukuh Dan salah satu yang menjadi Nilai budaya di Sulsel itu Itu tadi Ada kukuh nanti saya sampaikan Lalu Apa tujuannya kita diskusi pada hari ini ya Tentu ya Sesuai dengan Tor yang saya baca Ingin menginternalisasi nilai-nilai Pancasila Kepada Segenap penyelenggara-negara Karena akhir-akhirin Nilai-nilai tersebut Tergradisasi ya Tergradisasi Menuntur betul ya Tidak seperti Waktu jaman-jaman Orang tua-tua kita dulu di kampung-kampung Etikanya sangat bagus Saya kira sangat bagus Kita sambut ini Dan rencananya akan membuat Buku dan menjadi masukan Oleh BPP kepada Presiden Saya kira bagus sekali Apalagi memasuki Pemerintahan baru Dan menudahannya Bisa menjadi perumahan dalam Bernegara dan berbangsa nanti Saya masuk apa yang menjadi Tepatnya acara ini diadakan Di Sulusel dan Dunas Karena Sulusel ini kita punya Budaya Sulawesi Selatan Seperti yang terlihat ini Kalau dilihat di Beberapa tulisan-tulisan yang banyak Itu ada 6 Saya tambah 1 Yang nomor 7 Apa itu? Nah ini sebetulnya Bisa menjadi Apa ya Nilai-nilai yang bisa Memperkuat Memantapkan nanti Nilai-nilai etika Dalam penyelenggeraan Berbangsa dan bernegara Iaitu pertama Lempu Lempu itu bahasa bugis Kalau di Indonesia Itu adalah Bagaimana jujur Kemudian Geteng Apa itu geteng? Kalau di Indonesia Itu kukuh Dalam pendirian Tidak mudah Di umbang ambing Tidak mudah Di rayu-rayu Dengan jabatan Dengan uang Supaya goyang Tidak mudah Dipengaruhi Selama itu Memang dia Kuat Dalam kebenaran Acah Kalau acah Kalau diterjemahkan Secara kasar Itu pandai Tapi Setelah saya dalam Saya dalami Ternyata yang dimasuk acah Ini bijaksana Kemudian Ada namanya Asitinajang Kepantasan Proporsional Menempatkan sesuatu Pada Tempatnya Ada masanya Orang jadi pemimpin Jangan tiba-tiba Langsung jadi pemimpin Masih terlalu jauh Nah ini Kalau dalam bugis Maka itu Tidak Tidak Asitinajang Tidak pantas Belum Ada waktunya nanti Reso Apa itu Reso Kerja keras Ya sekiranya Bapak Ibu Sudah sering dengar Kalau Orang-orang di Sumakasar Kemana-mana Kerja keras Dimana-mana Kalau di laut itu Kelihatan Tidak akan pantang Mundur ke belakang Kalau sudah layar Sudah terkembang Termasuk di sana itu Warani itu ya Berani Tidak mundur lagi Kalau memang dua Dia sudah siapkan Segala sesuatanya Sesuatunya dengan rencananya yang bagus Dia jalan terus Ya Reso Kerja keras Dengan warani Yang terakhir Siri Sekiranya kita Kalau di Jepang Keputusan itu namanya Busido ya Harga diri Martawat Ini yang Sudah meluntur semua ini Harga diri Tidak malu lagi Hilang itu harga diri Hilang rasa malu Ini kalau diangkat semua ini Insya Allah ini Indonesia akan bagus Apalagi Kalau dijadikan Undang-undang Peradilan etika Seperti yang Dilingkan oleh Prof. Jimli tadi Menjadi asas-asas ini Sekiranya di daerah-daerah lain Di Padang Di tempat-tempat lain Ada juga nilai-nilai semua ini Saya kira Dengan variasi-variasi Kalau ini BPP dikumpul ini Lalu dikemas dalam bentuk Karya ilmiah Ya Bagaimana membangun Etika bangsa Kita ke depan Dengan nilai-nilai budaya kita Saya kira Bagus sekali Ada tujuh poin Oleh-oleh dari Makassar Ya Ini nilai dari Bukisul Selatan Nilai-nilai budaya Sulatan Ya Saya kira Pritman ini sudah tadi Kita lanjut saja Karena Memang ini sudah Teori lama Tapi masih digunakan Basis untuk Membahas Permasalahan-permasalahan Yang terkait Dengan masalah-masalah hukum Tapi Salah satu Yang paling penting Di sini Ini komentaris Salah yang substan Dengan structure Adalah kultur Budaya Ya Budaya ini adalah Kebiasaan-kebiasaan Pandangan-pandangan Sikap-sikap Pernah dulu Kami diundang Saya diundang Yusaid Ke Amerika Waktu masih bertugas Di Biro Hukum Kementerian Ya ada Pak Dandang juga ikut Kalau tidak salah Waktu itu ya Persis kita Dihinapkan Di Hotel Intercontinental Hotel Itu di tengah Kota Washington Saya mau tahu Dimana itu Budaya hukumnya Orang Amerika Kalau malam-malam Jadi jam 10 Jam 11 Saya coba keluar hotel Tapi tidak jauh-jauh Takut juga Saya lihat Kendaraan Tidak terlalu banyak Tapi Pejalan-pejalan kaki Masih banyak Saya lihat Orang-orang Kalau di Seselatan Di Indonesia Kalau kurang mobil Kurang kendaraan Langsung banyak berang saja Lompat saja kita Tapi dia Pak Dia tidak Melompat Walaupun kurang sekali Kendaraan Dia tetap Di sebuah kerus Di pojok-pojok jalan Dan menyeberang Saya sadar Ya wajar ini Karena dia merdeka Karena 1776 Kita ini Baru 1945 Jadi budaya Sudah terbiasa Tidak menyeberang Semaran tempat Kalau kita Banyak kendaraan Tidak takut mati Menyeberang juga Apalagi di jalan Perintis ini Saya selalu bilang Sama siswa Kalau anda Menyeberang adik-adik Ambil memang air uduh Karena takut Tidak ada Motor berhenti Pak Kalau menyeberang Harus tahu Celah-celahnya Kalau menyeberang Kalau tidak Banyak sekali Yang meninggal Di jalan perintis Saya pesan Adik-adik saya Ambil 5 rupiah Lebih aman Tidak berhenti Kalau dapat apa Ya itu ya Kemudian Bagaimana Letak budaya Hukum kita Di Indonesia Saya ambil lagi Kasih Hilmat Hilman Temannya Pro-Kuncor Ahli psikologi Keturunan Austria Amerika Umurnya Meninggal itu 95 tahun Lahir 2027 Meninggal 2022 Sudah kelihatan Jadi Ketahatan hukum Keputuhan hukum Itu dia bisa Jelaskan dari Tiga cara Ada namanya Compliance Apa itu Compliance Orang yang patuh Taat pada hukum Itu karena Takut pada Sangsi Kalau ada Polisi Di perpatan Tempat Atau di Main itu Dia betul-betul Takut sekali Patuh pada hukum Pakai helm Sim lengkap Dan sebagainya Itu yang pertama Jadi Taatnya itu Karena Takut pada Sangri Identification Apa itu Identification Mereka ini Patuh Tahu ada hukum Takut hubungan Baiknya dengan Sesama manusia Takut terganggu Takut sama Bertua Takut sama Tetangga Sehingga membuang Sampai teratur Nah itu ya Kepatuhan Karena hubungan Orang lainnya Tidak mau terganggu Kemudian yang ketiga Internalization Nah ini yang bagus Dia patuh Sadar pada hukum Mana hati hukum Memang secara Internal Tahu betul Bahwa ini penting Kita Hargai Taati hukum Supaya Untuk kepentingan Bersama Nah pertanyaannya Sering saya Angkat-angkat Kecil-kecil Di depan Mahasiswa hukum Kira-kira Indonesia Di mana posisinya nih Di compliance Di identification Atau internalization Semua menjawab Bahwa kita itu Katatan hukumnya Ada di Compliance Takut pada Aturan Patuh pada hukum Karena takut pada Sangsi Padahal inilah Tarap kepentingan Hukum yang paling Jelek sekali Yang paling bagus Itu yang mana Yang ketiga Internalization Sadar sendiri Jadi masih Panjang perjuangan Kita ini Supaya budaya Hukum Betul-betul Bagus Kita masih Di tataran Nomor A Itu compliance Takut pada Polisi Takut sama Jaksa Takut dihukum Padahal tidak begitu Kalau yang bagusnya Mestinya di Internalization Ya Terkait budaya Banyak sepenuhnya Teori-teori Ada juga dari Suri Sukanto Bahwa efektifnya Hukum itu Ada lima faktor Salah satu Yang paling penting Itu budaya Biar Hukumnya bagus Berkeadilan Aparatnya Mentalnya bagus Penguntungnya bagus Fasilitasnya juga Rengkap Masyarakatnya Mau jadi saksi Kalau ada acara Ada kelanggaran Tapi kalau Budaya hukum Tidak terdukung Itu semua Hancur Tidak bisa Aturannya jalan Dengan bagus Ya Nah sekarang Kita tiba Yang paling terakhir Yaitu Kita mencari Solusi Saya Kutip di ini Robert Seidman Pendapatnya Bahwa Untuk mencari Solusi yang terbaik Terhadap Permasalahan Termasuk Pesterangan hukum Itu Harus tahu Apa penyebab pokok Sehingga Timbul perilaku Bermasalah Saya amat-amati Perlaku bermasalah Yang ada Di Indonesia Terutama terkait Budaya hukum Yang kurang bagus Yaitu Budaya berpikir Yang pragmatis Mau cepat selesai Potong kompas Apalagi Budaya hukum Cara berpikir Liberalis Kapitalistik Yang ini banyak Di pilkada Pilgub Semua tunduk Kalau ada Sembako Uang Ya Sudah terbiasa Masyarakat Bahkan ada Masyarakat berdoa Bagaimana Supaya Pilkadaan itu Hari-hari saja Supaya tidak perlu Lagi ketani Peternakan Dagang Jadi sudah Perahmatis Gara-gara Dibina Egoisme diri Kelompok Kalau bukan Kelompok Kita dicari-cari Supaya jatuh Ini saya baca-baca Tadi pagi Kadin Salah satu Katanya Alasannya Dicopot Karena Dia mendukung Ganjar Waktu pilpres Makanya Munasluk Nah ini Ada egoisme Kelompok Egoisme Kelompok Sehingga Kalau ada Tidak satu Kelompok Yang kita itu Gusur dia Dengan berbagai Cara Kalau perlu Ubah undang-undang Ubah Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati